selamat pagi sahabat adam kemoko nah seperti biasa pagi ini kami kembali akan membacakan berita utama kita di koran hari ini edisi juhan 4 Juni 2021 nah kami akan membaca tiga berita utama kita yang terdapat di koran hari ini yaitu TPP lancar PNS segera terima gaji ke-13 kabar baik bagi PNS dalam bulan ini dan paling lambat Juli gaji 13 akan cair gaji 13 sendiri merupakan bantuan pendidikan untuk meninggalkan beban PNS yang akan memasukkan anaknya ke sekolah nah selain itu setelah dokter Anwar Johan juga mengklaim pembayaran tujuan tambahan penghasilan atau TPP ASN saat ini lancar tidak ada kendala dikatakan sekedar untuk gaji 13 bulan ini sudah dijadwalkan dibayar sekarang mulai proses kemungkinan akhir bulan atau paling lambat awal Juli sudah bisa dikirim ke rekening masing-masing ASN terkait dengan anggaran tidak ada kendala ada pun gaji 13 yang diterima pegawai sama dengan satu bulan gaji biasa termasuk tunjangan lain kecuali tunjangan TPP yang tidak masuk gaji 13 jika sudah jadwalnya untuk proses dibayar secepatnya akan diselesaikan gaji ini bantuan pendidikan bagi PNS yang akan memasukkan anaknya ke sekolah demikian sekedar nah ini ya kabar gembira bagi para seluruh ASN yang ada di Kabupaten Buku-buku ini bahwa bulan ini paling lambat awal bulan Juli akan dilakukan pencerahan untuk gaji ke-13 nya dengan adanya gaji ini ya dapat merengahkan atau adanya biaya tambahan untuk memasukkan anak mereka ke sekolah di berita kedua kita hari ini ini berita duka yang datang dari DPRD Kabupaten Buku-buku ini salah satu anggota itu Bapak Gusril itu tutup usia anggota DPRD Buku-buku Dapil satu atas nama Gusril SIP tutup usia yang meninggal di rumahnya pagi kemarin tanggal 3 Juni kepergian anggota Dewan yang menjabat prode kedua ini merupakan duka bagi di seluruh masyarakat mukum-mukum sebagai wakil rakyat alam 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 tentu berperaktif dalam pembangunan daerah beserta sebab mengidap penyakit dan beberapa hari lalu asam lampu naik dan di rawat beberapa hari di rumah sakit ya semoga amal beliau semasa hidupnya dapat diterima oleh Allah dan keluarga ditinggalkan dapat diberi ketubahan dan kesabaran bahwa kita seperti ketahui Bapak Al-Nahum Bapak Gusril ini saat ini sudah menjabat anggota DPRD Buku-buku untuk periode kedua kedua bahwa beliau meninggal dalam usia 58 tahun eh berita ketika kita itu masih berkita dengan COVID-19 yang ada di Kabupaten Buku-buku ini warga terpapak COVID-19 disalurkan sembako di sumber sari seperti pemberitaan kami kemarin sebelumnya bahwa dinas sosial sendiri menganggarkan anggaran untuk penanganan atau memberikan bantuan sembako kepada para penderitaan COVID-19 yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah untuk meninggalkan beban warga yang sedang isolasi mandiri di akibat COVID-19 pemerintah desa atau PMD sumber sari kecematan air dikit menyalurkan bantuan sosial atau Bansos berupa sembako kepada warga pada Kamis 3 Juni kemarin pejabat Kepala Desa Sumber Sari Mnum SAP mengatakan pemerintah desa menyalurkan Bansos ini dengan tujuan agama yang mencegah penurunan COVID-19 tidak hanya itu disamping membagikan bantuan pemerintah desa juga membagikan vitamin pada warga yang terkena dampak COVID-19 sebelumnya kita juga sudah salurkan bantuan sembako terhadap 8 orang yang menjalani isolasi mandiri nah dengan adanya bantuan ini dapat meninggalkan beban bagi saudara kita yang saat ini khususnya di desa sumber sari kecematan air dikit yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah dengan adanya bantuan ini nah mereka ya semoga dapat pulih kembali dan dapat beraktifitas kembali seperti biasanya eh demikianlah tiga berita utama kita hari ini edisi Jumat 4 Juni 2021 terus saksikan kami di channel YouTube kami Radana Kumoko dan minta bantunya untuk selalu like dan subscribe-nya karena kami akan selalu bersemangat memberikan informasi kepada seluruh pembaca setia Radana Kumoko untuk itu jangan lupa juga follow Instagram kami di harianradanmukomoko karena disitu juga akan memberikan kita seputar kebutuhan muko-muku dan terus akses Radana Kumoko oleh kami di www.harianradanmukomoko.com ya demikian para sahabat terima kasih dan selamat pagi